Saya adalah tahun 2002, kita terlibat di Pomba Nusantara. Saya punya tahun istri mewah. Dikenalkan namanya siapa? Nama saya Joko Triarmanto, alias Jengaru. Joko? Joko Triarmanto. Untungan ini? Masjid. Gaya ini. Mas, ini jenengan tak seru kenalin dengan kawan-kawan, bapak ibu guru, murid-murid. Dan mereka langsung kenal kira-kira jenengan akan mengenalkan berikap yang mana. Masih mau coba bapak ibu guru. Mungkin. Oh iya. Saya adalah tahun 2002, ikut terlibat di Pomba Nusantara. Bapak? Ya. Ikut terlibat di Pomba Nusantara. Oke? Oke? Oh, benar. Sekarang, Sudi Yolo bisa menjelaskan kepada kita semua dan teman-teman boleh terkanya. Kira-kira apa yang benar dari tindakan jenengan menjadi pengepong di Bali? Yang benar aja, Pak. Ada benarnya? Benarnya waktu itu kita kan rasa empati untuk saudara-saudara kita yang dibunuh di negara tetangga. Dan kami mencoba membalas atau membuat aksi mendukung atau membela saudara-saudara kita. Benar itu? Waktu itu kita doktrinya seperti itu. Oh doktrinya. Benar itu benar? Waktu itu saya menangkap kebenaran. Oh. Waktu itu? Iya. Waktu sekarang? Waktu sekarang saya dari Pak Gubernur. Waktu sekarang itu benar apa salah agar? Saya merevisi di beberapa waktu saya mengalami penjara yaitu Jipinan, 6 tahun. Mulai penangkapan 2004. Kemudian saya sadar berkat orang tua dan juga keluarga. Jadi salah atau belum? Tindakan saya salah. Tahu? Paham? Ini. Kalau jenengan ingin berpesan pada para siswa, berpesan pada bapak ibu guru, berpesan kepada masyarakat, agar dan begitu tidak terjadi, bagaimana cara kita membangun hubungan kemasyarakatan, pesan panjendengan atau masyarakat kepada hadirat dan hadirat. Pesan sesuai pengalaman saya bahwa terutama untuk generasi muda, kita harus banyak belajar dan mengambil guru yang tepat. Dan juga sebagai anak muda, kita pesan bahwa waktu itu saya hanya mengadalkan sebuah media. Saya melihat media, waktu itu belum ada, sekarang boleh ada sepertinya, tapi saya melihat di internet, dan juga waktu itu keping CD, bahwa pembantian-pembantian di Amboa, Bosur, dan di Belambungi, yang lain, itulah. Kita sudah terekrut, sudah kita melaksanakan aksi itu. Maka harapan saya, dan pesan kepada teman-teman yang akan mudai, mari kita gunakan media secara bijak. Gunakan media secara bijak, karena Mas Ceng, Mas Joko ini terpengaruh di situ, dan berita itu bisa membuat dirinya megbom. Tahan ya? Kira-kira megbom itu tidak akan benar apa salah? Oh, yang ngomong cuma tujuh. Benar? Oh, penanir. Siapa yang berani megbom? Gak ada? Gak ada ya? Kira-kira orang yang kena bom itu sakit atau tidak? Mas Ceng. Mas Ceng. Mas Ceng. Ada enggak perenungan mendalam, atau mungkin kebahagiaan yang Anda temukan ketika megbom, atau penyesalan yang amat sangat, yang Anda temukan ketika Anda mungkin di penjara, atau mungkin hari ini, ya pandangan bermasyarakat itu ada, rasa itu. rasa yang paling berpengaruh adalah rasa penyesalan, dan rasa saya menyesal karena waktu itu saya melihat orang tua saya menangis. Begitu saya ditangkap black dance shoes, kemudian saya bawa ke rumah, saya melihat orang tua saya menangis. Waktu itu saya muda harus mengambil sikap kalau saya harus ke Bali. Harus ke Bali. Kalau ke Bali itu panjang-panjang itu seneng, kan beneran saya ke Bali apa? Masem itu ke Bali itu pengkhianat. Oh no no. Memang ada beberapa yang menganggap bahwa kembalinya, beberapa saya dan beberapa teman-teman dianggap suatu kesalahan, tapi kami berbisik bahwa sebuah amal soleh atau sebuah kebaikan itu tidak harus membunuh. bahwa kebaikan itu tidak harus mengeberai orang lain, bahwa kebaikan itu harus membahankan orang lain. Pesat kepada siswa dulu ya, saya hadirkan langsung, saya berteman dekat beliau lama sekarang juara, dan soto. Ini kasusnya dikata soto ini. Soto pengen rap bintang. Pernyataan. Gimana ya siswanya? Teknologi informasi penting. Bagus. Medsos bagus. Tapi hati-hati, Mas Jack saja bisa terpengaruh. Artinya kita bisa terpengaruh. Mungkin beritanya false. Mungkin tidak benar. Mungkin perubah ganda. Ya. Makinah. Jangan sampai. Dari sampai kata ini bagaimana penyesalan. Luar biasa. Kan tidakkan itu geliru. Itu salah. Nah. Yang punya medsos angkat tangan. Oke. Saya tangkap sensei. Yang punya Facebook dulu. Facebook, Facebook. Gurunya ya itu. Oke. Yang punya Instagram. Oke. Yang punya Twitter. Oh ada. Makin dikit. Yang punya TikTok. Ada yang punya TikTok ga? Ya ada. Ya ada. Twitter. Nah. Kurien itu. Kalian bisa dipengaruhi siapapun dengan cara apapun. Ini, 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 apapun. Ya seolah-olah itu benar. Pesannya tadi tak, Gus. Cari lagu. Cari lagu yang benar. Cari lagu yang benar. Ini pesan pada murid-murid ya. Masih. Ini jenengan pesan pada para sekolah. Guru. Guru agama. Pesan jenengan apa kepada mereka. Agar anak-anak ini dalam karakter kebangsaan. Ya. Berkebuhanan yang maha isa. Ada pemanusianannya. Ada keadilannya. Ada persatuannya. Menghormati orang lain. Berbunikah-bunikah. Pesan pada guru apa? Pesan pada bapak dan guru saya. Bahwa mungkin ada beberapa anak muda yang dianggap nakal. Mohon untuk di... Jangan disusirkan dan jangan juga jangan diputus komunikasinya. Karena dengan pengalaman kami bahwa ada beberapa temen yang dianggap nakal di sekolah. Dan dibuli batannya itu. Itu akan menjadi menjadi menambah. Menambah mereka menjadi nakal. Dalam tanah itu menjadi nakal. Harapan kami dengan bapak ibu sebagai pendidik. Komunikasi yang utama. Menerjan antara siswa dan guru. Kemudian kita menjadi satu tubuh, satu keluarga. Oke. Nama ibu guru pesening itu. Ini seperti wawancara tokso. Wawancara tokso. Terakhir ini saya mau tanyakan. Pada mas Cik. Mas. Teroris. Teroris. Radikalisme. Itu dari kelompok panjirnya kan. Itu cara masuknya ke masyarakat itu melalui apa saja? Sempat jelek. Itu langsung ke pengaruh. Yang paling ampuh senjata hari ini bahwa teman-teman terutama yang generasi muda akan diberi dua pertanyaan. Anda memilih Al-Quran atau Pancasila. Oke. Itu cara yang pertama ya? Karena bagi seorang Islam. Saya memilih Pancasila. Yang paling memilih Al-Quran. Karena itu perdomaan kami atau kitab kami. Dan juga dari itu mereka akan masuk. Kemudian melanjutkan deskripsi yang lebih panjang lagi. Intinya mereka akan menawarkan dua itu bahwa. Anda sebagai seorang Muslim. Memilih Al-Quran atau Pancasila. Misalnya Anda disuruh memilih. Negara ini menjadi negara Islam atau menjadi negara Pancasila. Oh. Awalnya kayak gitu. Ini jenengnya jadi siswa di sini. Terus ditanya gitu. Anda menganjurkan penjawabnya bagaimana? Menganjurkan. Makanya kita harus kembali ke tadi bahwa kita harus mencari guru yang lepat itu. Harus ada sebagai seorang murid. Kita harus selih dan juga harus. Kita jangan menerima secara sembarang atau secara mentantang. Walaupun itu guru kita. Kalau kita atau dalam kaedah di Indonesia kurang tepat. Ya kita harus berani menyampaikannya. Oke. Tepuk tangan. Kita terlahir berbeda. Berbeda. Warna kulit berbeda. Ada matanya sipit. Ada melocot. Ada yang rambutnya lurus. Ada yang kritik. Benar ya? Yang geritnya kacau Ngagul deh Yang lurus kacau Ada juga yang rambutnya Udah sempat kukul Kenapa ini saya ngagulnya kesini Apa rambutnya Waneng-waneng Macam-macam Keren gak? Mengkuhi brok sih ngomong keren Iya, iya, iya Nah Itu sudah perlu apa Berbeda Berbeda Maka tadi kita harus cerdas Dari titik Ada siswa-siswa Mesti cerdas Mesti melihat Tengu beli gini lahirnya Gak mati duduk Diskusi Ulama Politikus Pada saat itu Yang sekarang menjadi Mahlawan Bicara Kita mempunyai dasar apa Bicara Diskusi Keras Sampai terhubungkan Pancasila Itu ulama Terlipat juga Sampai muncul Ketuhan dan Yang Maha Tuhan dan Yang Maha Bicara Ketuhan dan Yang Maha Bicara Maka Kau Maha Indonesia Pasti tidak sekuler Pasti berkuhan Beragama Kita Berhubungan Ini pesan pada Dari Sampai Kau Maksudnya Melalui Medsos Maksudnya 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 Pertanyaan Pertanyaan Begitu Tentu Sebagai seorang Mesir Pasti kita mengikuti tuntunan agama tapi sebagai anak bangsa kita punya ideologi, eh ingat ya tadi malam saya di TV mati tenang meminat dan sebagian kemudian menyampaikan statement-statement yang mereka seolah-olah publik ini sudah tidak ada masa depan salah salah bapak ibu yang duduk sebelah sini yang kelihatan lebih tua balik sini kan lihat pernah gak dulu yang makan iwul atau bukan-bukan bulgur bulgur ya saya ngalami bulgur, ngaukan, pak boni ngalami nanti dicokoti, tumoh ada yang ngalami di sini pasti sudah tidak bulgur ada gak bulgur ngalami, bulgur jadangkan kantor untuk sepuluh teman-teman bulgur bulgur nanti mul biasa kan kapok boni dari seorang kalan hari ini hari ini Anda masih makan bulgur negara ini berarti mengalami kemajuan atau kemunduran siapa di sini di sini yang waktu dulu pasti sekolah jalan kaki lima kilo jalan kaki lima kilo sekolah jalan kaki lima kilo siapa waktu sekolah dulu sudah punya sepeda ada satu itu sepeda ya pak ya SD atau SMP pak SMP SMP pakai sepeda siapa waktu SMP sudah pakai sepeda motor gak ada siapa waktu SMA pakai sepeda motor sini sudah pakai sepeda motor kemarin cuma satu sekarang hampir sebagian besar bagus bagus ditanya yang naik sepeda motor sudah punya SIM apa belum itu pertanyaan pak wali potas oh oh nah gitu pasti gak punya SIM tak gak ya dari pemilihan dulu dari yang punya dulu satu sekarang banyak Indonesia maju atau mundur ekonominya mundur atau maju maju ngunuh orang bawa maju dia kurang cepat ya ayo apa ini kita yang harus membuat cepat ayo tadi yang punya sepeda motor kacung 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 namanya siapa adin kolip 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 adin kelas berapa ini kelas beras umurnya berapa berdiri berdiri berdua oke umurnya berapa berdiri gak berdiri umurnya berapa 16 oke kolip 16 suka naik motor aku aku cuman go youtube pertanyaan ke satu pake helm gak betul tonton motornya ada sepionya gak ada satu apa dua kali silik nopo standar standar keberadaan biasa ini betul ini bener-bener sepionnya 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 pake guji lho ini pake kotak paling pake kotak oke deh oh betul kamu din oh oh hebat semua tangan oh hebat aku komponen 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 wuh Pak Caporesta mau ditanggap sekarang Tadi anak buah ada disana ya Pak Coba Pak, kecerainya dimana kecerainya Pak, tolong ini di hilang sekarang Pak Oh iya, udah siap sana Oke, siap Oh, lep, kemulai Melangkulih ngasih lu Lep, oh ini sebagai anak muda Sebenarnya naik motor Masih kamu udah bisa dong ya Bisa kan? Di G2, di G3 Metril, balapan, suka balapan ya? Oh, lep, tenangnya Oh, aku bisa sama balapan Sepeda Oh, lep, menurutmu kamu keliru deh? Iya Salah gak? Oh, salah Besok mau diulang gak? Aku cuma tajak kok ya Iya, kan? Nah, sekarang berjanji di tempat Ini terlalu diubah-ubah Kamu tak ngakuin, teman-teman Biar dilihat Oke Mari, teman-teman Kita akan melihat Kelas sojata kita ini Mereka akan mengakui Dusa-dusa yang tinggal baik Dan, kalau yang mengakui Bahwa dia naik sepeda motor Dengan usia 6 tahun Dan belum punya sim Apakah betul, Pak? Salah Salah Oke Kamu jangan ketawa kepala Coba pegang mic ya, Tete Ya, kakak-kakak Apakah kamu sudah punya sim? Sudah Kalau siapa gelas Tidak punya sim Naik motor Apakah itu tindakan tebal Atau salah? Salah Salah Kalau salah Kita biarkan saja Atau kita koreksi Koreksi Bosi, kita tekoni Koreksi, kan? Koreksi Apakah mulai besok Tidak naik sepeda motor Lih, keserah Sabut Ini berjanji di depan Umum Disaksikan Kapolrestan Bolesi Tadi langsung Pak Kapolrest Lihat langsung WA Ternyata di depan Sekarang sudah ada Cegetan Nganti Pengajiannya Sarasiannya Bumbar Itu ya, Pak ya Oke Kita ditambahin, Pak Anggutannya, Pak Minta TNI Bantu ya, Pak ya Kalau bisa Mau PP Sekalian Dibantu Di depan Ya, Pak Jadi, setelahnya Modijin, Pak Bu Kami ini Sudah menyampaikan Pada sekolah-sekolah Tetapi orang tuanya Yang protes Pak Ini Rantar-Rantar Dibilang Nah, ini Ini yang Mohon ke kesadaran Badan-Badan Kalau itu Kita larang betul Mengurangkan Ketelakaan Keremaja Nah, ini yang paling penting Terima kasih Bagaimana Pak Anu Bahwa Siang nanti Akan dibilang Gimana Berasalmu sekarang Gimana ya Terdekan Terdekan Kalau kamu gimana Lep Sebentar lagi Kalau akan dibilang Mungkin Kejaraanmu itu Ya Tidak bisa Lompos Mungkin Disinta Lama ya Pak Lalu dimusnakat Pak 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 Bagaimana perasaanmu Lep Sekali lagi Kamu dibilang Sama Polisi Di jemput Isinya Buat hati Dijung Sampai sini Eh Gimana Kita berikan Tepuk tangan Atas Salahan Yang dia buat Bapak Ibu Mas Sampai Nanti Nilai-nilai Kita akan Menyampaikan Ada banyak Harus Kita hadirkan Kita membangun Peradaban Kita Lebih baik Ingat Bapak Ibu Hari ini Kamu harus Hidupan Pajam Pajam DKI Kita di Hongkong Beri Bumpul Kita Masker Hari ini Kita membeli Masker Habis Kita punya Prologi Ramai Kemudian Apakah Pembatan-pembatan Yang Perancangan Berdekat Anak-anak Menjadi Korban Perhentuan Menjadi Korban Kita Tidak Pernah Sadar Soal Itu Bahwa Anak-anak Kita Ini Punya Potensi Karena Pasti Pancerinakan We Are Dis Bulimans Di Paket Maka Kita Perlu Membikin Tanai Pada Anak-anak Kipa Bapak 会 Bapak Ini Pancerin Pancerin Bapak 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 Bu Sabah Jadi Sebab elet Kami Mau Bintang Bapak Bancerin Kampau Wali Got Muka Sampah Yuk Kita Kipa Kan Geru Bapak 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 Tantangan kita lebih besar apa? Tantangan kita lebih besar. Artificial intelligence. Tantangan kita lebih besar apa? Bonus demografi, anak-anaknya harus kerja, bisa. Lapangan kerja sekarang kita siapkan. Sampai dengan 2045 kita mesti membitun betul karena anak-anak usia berbukti akan tidak bukti di masa sekarang termasuk di Jawa Tengah. Kalau mereka penguasaan bahasa asing yang kurang, akan lewat. Kalau keterampilannya kurang, akan lewat. Mumpung punya mas menteri yang mau biaya, prestasinya bagus, dan ingin melakukan sebuah sistem pendidikan yang merdeka. Nah ini pemerintah untuk kita melakukan pemempatan. Pisah kita ya jangan urutan ranking 4 dari bawah lah. Ranking 4nya dibalik dari atas. Makanya science mesti baik, makanya mamika mesti baik, dan literasi baik. Literasi yang kurang akan mendorong anak-anak muda percaya pada statement pendidikan yang ada di Bensos. Oke. Korona sudah seperti ini. Provinsi Jawa Tengah membuat latihan. Latihan penanggulangan disiarkan. Satu orang meninggal, empat orang dirawat. Latihan bunyinya. Satu orang meninggal, beneran empat dirawat. Dari Hongkong barusan juga lapar kesayang. Pak Gubernol ternyata di Jawa Tengah sudah ada buang. Maka semua jadi wwek-wwek. Ini yang terjadi. Karena literasi kita kurang. Dan meneliti informasi ternyata bisa diketrok, dipahas, dipiting, dan sebagian besar seperti itu. Saya ditemukan ya. Pikirkan lingkungan kita. Pikirkan masa depan kita semuanya. Bereskan negara ini dengan segala persoalannya. Panang, energi, air, beneran banjir, kering kurang air, udang kebanjiran. Apa yang bisa kita lakukan? Gerakan menanam ini lebih penting. Membangun karakter daripada berbicara yang tidak penting. Berhasil yang baik, bermanti orang tua, bermanti bulu, cintai bangsa dan negara. Kumpul wakon, minau, itu jangkaan baik-baik. Akan kita menjadi bangsa yang kuat dan Anda punya masa depan yang hebat. Terima kasih.